Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Dalam video English lesson ini Happy Campers Unit 7 Hari ini adalah review material kita dari Unit 7 Sekarang review tentang vocabularis places in town first Sampai, fokus, dan listen carefully Listen, then echo Vocabularis 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 Hospital Hospital School School Park Park Supermarket Supermarket Bookstore Bookstore Library Library Movie Theater Movie Theater Firehouse Firehouse Vocabulary Vocabulary Then let's review about places at the camp Get ready, be focused and then listen carefully Unit 7 Lesson 3 Activity 2 Find and complete Then listen and say 1 Cafeteria 2 Lake 3 Health Lodge Pool Pool 5 Boathouse 6 Cabin Now it's time to review for asking location For asking location we use we where are and where is where are is for like number one the word cabins cafeterias and pools the places are more than one nama tempat yang ditanyakan lebih dari satu cabins itu banyak cafeterias itu banyak dan pools juga banyak kita menggunakan where are where are the cabins where are the cafeterias and where are the pools sedangkan where is hanya untuk menanyakan tempat yang berjumlah satu cabin cafeteria pool a cabin a cafeteria a pool hanya satu tanpa ending s tidak ada akhiran huruf s where is the cabin where is the cafeteria where is the pool oke bisa dibedakan ya antara where are and where is dilihat dari nama tempat yang ditanyakan apakah berakhiran s atau tidak let's see here there are four questions about asking location number one bla 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 the cabins kita menggunakan where are or where is look at the word cabins lihat pada kata cabins ending letter s berarti cabinsnya adalah more than one lebih dari satu so we use where are where are the cabins number two bla 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 the both house the both house no ending s tidak berakhiran letter s so it's where is the both house number three bla 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 the pool in the word the pool no ending s tidak ada akhiran letter s so we use where is the pool number four bla 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 the cafeteria ending letter s at the word cafeteria so the cafeteria here more than one cafeterias yang ditanyakan adalah banyak jadi we use where are the cafeterias oke coba disimak kembali supaya lebih paham lagi now preposition masih ingat preposition kata depan this one for describing location yang pertama first next to next to means di samping next to artinya di samping sesuatu tempat dimana yang letaknya di samping we say next to behind behind itu di belakang in front of di depan across from di seberang hanya ada empat bisa di hafalkan lagi next to behind in front of and across from now it's time to open your book page 63 student book disini ada pertanyaan part one about spelling time complete and then match berarti kalian harus melengkapi untuk menjadi satu kata yang tepat berdasarkan gambar nah disitu ada empat gambar yang sudah adalah pool nah ada tiga gambar lagi silahkan kalian cari gambar apakah itu dalam bahasa inggris begin sweet letter c number two number three begin sweet letter l and number four it begins sweet letter h nah setelah kalian tulis lalu kalian harus draw a line tarik garis tulisan ke gambar seperti contoh di nomor satu like number one pool tarik garis draw a line to the picture of pool oke now part two look and complete disini ada bagaimana cara bertanya dan menjawab menggunakan preposition sebelum itu coba kita lihat peta di atas nah paling ujung paling belakang we have hospital kita lihat hospital di depan hospital there is a movie theater di samping movie theater we have supermarket di depan supermarket itu ada park taman walaupun disitu ada jalan yang artinya seperti diseberang diseberang pun benar hanya saja soal question number three itu terdapat tiga garis berarti dimaksud disitu adalah tamannya ada di depan supermarket nah look at the question number one where blah blah the movie theater nah untuk bertanya sebuah lokasi kita menggunakan where are or where is karena disini tulisan the movie theater theater tiernya disini without ending as tidak ada ending as berarti kita menggunakan yang hanya berjumlah satu apakah itu where is atau where are nah disini untuk jawabannya ada tiga garis pertama yang harus kita kita ucapkan ketika kita menjawab adalah kata it terlebih dahulu nah where is the movie theater nah berarti it dulu baru bla 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 coba dilihat dari petanya nah question number two juga sama menggunakan apakah itu untuk melengkapi bagaimana cara bertanya nah seperti ada di contohnya nomor satu nah lalu jawabannya dilengkapi menggunakan kata depan apakah yang biasa kita ucapkan ketika kita menjawab suatu pertanyaan nomor tiganya pun sama bagaimana cara kita bertanya tentang lokasi bagian atasnya lalu bagian bawahnya adalah disitu preposition apakah yang harus ditulis dengan ada tiga huruf oke good luck for you all for page 63 setelah itu jika kalian sudah selesai kalian bisa melanjutkan untuk menjawab 10 question quiz in google form wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati